Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Di video kali ini, aku akan bikin cara menghilangkan jerawat dengan benar Bukan dengan cepat, tapi dengan baik dan benar Sebelum kita ke inti videonya, aku harus tau dulu nih penyebab jerawat tuh apa Kalau misalnya dari The Thick Health, penyebab jerawat itu biasanya karena ada perubahan hormon Itu biasanya masa-masa remaja tuh wajar ya mukanya berjerawat atau breakout gitu Karena emang lagi hormonnya Terus abis itu, sorry banget tadi aku abis ke bawah Masa-masa pubertas, nah ini juga sangat wajar Terus abis itu perawatan kulit yang salah Nah ini juga nih, kadang kayak kita tuh sotoy gitu Tapi ya namanya kita lagi nyoba-nyoba skincare ya itu wajar aja sih Karena aku pun dulu kayak gitu nyoba-nyoba skincare Sampai nemuin yang pas lagi nyoba-nyoba itu juga aku mukanya breakout dan lain-lain Karena yaudah itu emang tahap untuk mencari yang sempurna Abis itu males mencuci muka atau justru terlalu sering mencuci muka Ini dia nih yang kadang tuh banyak juga orang-orang yang gak tau Kalau misalnya cuci muka pake facial wash itu sehari tuh dua kali Pagi sama sore pas kita lagi mandi sore kayak gitu Jangan berlebihan dan jangan kurang juga Jangan gak cuci muka sama sekali karena itu salah Nanti kotorannya tuh numpuk di muka Abis itu faktor keturunan itu bisa jadi Penggunaan kosmetik yang salah Misalnya kosmetiknya expired gitu kan Itu juga bisa Terus efek penggunaan obat-obatan tertentu Stres, paparan debu, dan polusi lainnya Intinya kalau kita gak mau muka kita tuh cepat bermasalah Itu pertama harus ngejaga pola makan Olahraga yang rutin Karena emang olahraga rutin ngejaga pola makan Ngejaga pola hidup yang sehat itu tuh sangat berpengaruh dengan kondisi kulit kita Kalau misalnya kita udah pake skincare segala macem ini itu Tapi makannya seblak, makannya goreng-gorengan, manis-manis Ya udah pasti mukanya breakup atau jerawatan Karena emang apa yang kita makan itu berpengaruh ke kondisi kulit kita Oke cara yang aku kasih tau ini itu khusus buat kalian yang punya tipe oily skin dan acne prone skin Tapi kalau misalnya tipe wajah kalian tuh berjerawatnya yang gede-gede banget Terus meradang ke seluruh muka Itu aku sangat pengharian kalian untuk ke dokter aja Karena daripada kalian mencoba ini itu terus malah makin meradang Mending kalian ke dokter aja Karena dokter yang lebih paham soal jerawat dan sampe ke akar-akarnya Nah kalau yang aku kasih tau ini Buat yang masih normal-normal aja kondisinya gitu Yang masih bisa disembuhin dengan maskeran atau skincare-an Cus kita langsung aja bahas cara menghilangkan jerawat Yang pertama sudah pasti aku udah mau mulai-mulai sampe berbusa Menerapkan pola hidup sehat, makan-makan yang sehat, dan olahraga yang rutin Cara yang kedua adalah selalu memakai sunscreen Kalau mau keluar rumah atau kalau mau keluar-keluar gitu Jadi kalau misalnya kalian di rumahnya itu rumahnya terlalu terbuka gitu ya Terus ada sinar matahari yang masuk ke rumah kita Itu kalian juga harus pakai sunscreen pas pagi-pagi Jadi kayak pas lagi skincare-an pagi itu kalian wajib pakai sunscreen Dan setelah itu cara yang ketiga adalah Double cleansing Karena double cleansing itu penting banget Karena banyak orang yang nge-skip step ini Padahal membersihkan wajah, memakai micellar water dulu baru ke facial wash Itu tuh penting banget gitu loh Karena kalau misalnya langsung pakai facial wash Atau cuma cuci muka aja pakai air Itu tuh ya muka kita nggak akan bersih coy Kalau cara kita seperti itu Karena kan kita nggak tahu debu-dubu yang nempel di muka Kotoran-kotoran yang nempel di muka tuh ada apa aja di sini Ya kan? Kalau misalnya langsung pakai itu ya nggak langsung keangkat say Setelah pakai facial water baru deh cuci muka pakai facial wash Dan aku sangat menyarankan Menyarankan dari Agnes yang dermaker yang terbarunya ini Ini bagus banget Karena munit kan tipe mukanya kan oily skin sama acne prone skin Dan dia tuh sensitif banget juga mukanya Ini bagus banget di kulit yang sensitif atau acne prone atau oily skin Kulit yang normal kayak aku dalam waktu dry skin pun juga tak masalah memakai ini Ini tuh nggak ada fragrance-nya, nggak ada alkoholnya Dan nggak ada warna-warnanya Jadi dia nggak pakai warna macem-macem Ini kalau misalnya buat kalian yang kulit yang sensitif ini bagus banget Setelah double cleansing baru deh step selanjutnya adalah maskeran Terserah kalian mau maskeran pas pagi atau pas mau malem-malem Pas kalian mau tidur Katanya sih ada yang bilang efektif Efektifnya Ada yang bilang efektifnya tuh pagi Ada yang bilang juga efektifnya tuh pas malem-malem gitu Karena katanya pas pagi-pagi tuh kita tuh masih ada aktivitas baik Jadi takutnya ada debu yang masih menempel di wajah kayak gitu Aku terserah kalian sih mau kapan Kalau misalnya kalian mau malem-malem abis kalian keluar-keluar gitu dari mana Ya boleh aja Karena aku tuh kan jarang kemana-mana ya Jadi yaudah biasanya aku maskerannya pagi aja Karena aku mau kemana-mana juga Kalau aku pergi-pergi siang-siang, keluar-keluar kayak gitu Baru aku maskerannya sore-sore atau malem-malem kayak gitu Jadi disesuaikan aja sama kondisi kalian Dan masker yang mau aku rekomendasikan adalah Masker organik dari ADR Shop Ini udah Gak tau deh ini udah bagus Ini masker organik terbaik nilai aku Untuk menyembuhkan jerawat Ini aku gak tau udah restock berapa kali Kayak hampir 10 kayaknya ada Karena apa? Ini dipake juga sama adek aku Kakak aku yang kulitnya oily dan berjerawat Ini yang maga nginti bagus banget pak Karena adek aku yang tipenya acne prone gitu Dia aja jerawatnya langsung mengering dan cepat sembuhnya gitu Kalau maskeran pake masker organik dari ADR Shop yang maga nginti ini Seminggu 3 kali sampai 4 kali Aku seneng banget ternyata ADR Shop juga mengeluarkan varian terbarunya Yaitu Mouthworth Plus Saffron Kayak hampir Kalian kebenernya gak sih ini sebagus apa? Ini udah aku pake 5 kali ya Dan ini aku pake waktu muka aku lagi kondisinya sensitif dan lagi breakout gitu Ini cepet nyembuhin breakout aku sama jerawat aku yang kecil-kecil Kayak jerawat aku yang kecil-kecil tuh cepet keringnya Ini bagus banget menurut aku Karena emang ini tuh dikutuskan buat acne control Buat mengontrol jerawat Aku akan kasih tau manfaat yang lain tuh ini apa aja Ini bisa mengatasi jerawat, memperbaiki pori-pori tersumbat, meredakan peradangan kulit dan iritasi, mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat, mengencarkan kulit wajah, detoksifikasi, dan membantu menghilangkan jamur yang ada di wajah Oke sekarang aku mau maskeran aja pake ini biar kalian juga bisa melihat hasilnya Ini aku tuang aja kayak gini ya Sebenernya ini sekitar 1 sendok makan aja sih Udah cukup buat satu muka aku Terus aku campur pake face mie saffron Ini aku bikin sendiri Nanti aku bakalan kasih tau gimana cara bikin Apa namanya face mie saffron ini Ini tinggal ditunggu aja sekitar 15 menit Sambil nunggu maskernya kering aku mau menjelaskan sedikit mengenai saffron itu sendiri Dan ada air shop itu ngejual saffronnya langsung kayak Ngerti gak sih? Tuh, tuh, tuh Ini saffronnya langsung dia jual coy Dan ini original Ini aku bakalan kasih tau saffron itu apa Dari kompas.com Aku baca ya disini Saffron tuh rempah-rempah dan juga pewarna alami Yang tumbuh di bawah kondisi cuaca tertentu Nah, saffron itu berasal dari bunga saffron krokus Jadi tiga kepala putihnya itu ada pada tiap bunga Dan itu yang disebut saffron Saffron yang tumbuhnya tuh di Iran sama Kashmir Itu tuh katanya emang saffron yang paling mahal di dunia Mantap sekali kan Dan katanya disini tuh 90% saffron di dunia diproduksi di Iran Sementara sepersepuluhnya diproduksi di Kashmir Kashmir Hah, dia lagi kayak us Biasanya saffron ini bisa diminum Dipake untuk rempah-rempah buat masakan Tapi sekarang-sekarang ini banyak produk-produk kecantikan yang memakai saffron juga untuk produknya Kalau buat diminum ini tuh manfaatnya banyak Ada bisa mengurangi jala PMS, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kanker, mengontrol nafsu makan, dan meredakan depresi Ini saffronnya 1 gram, harganya 110 ribu Tapi menurut aku ini sangat worth it Ini namanya juga saffron ya Tadi aja tertulis di artikel kalau saffron itu adalah rempah termahal di dunia Cuman yang ini ya gak nyampe berjuta-juta Tapi ini original dan emang beneran saffron dan bagus Cara konsumsinya juga gak boleh berlebihan Ini kalian siapin air anget ya Abis itu cuman pake 3 helai aja Kalian pasti tau gimana cara kita bikin DIY Vismis Saffron Ini fungsinya untuk mencerahkan wajah Bikin wajah tuh jadi lebih fresh Terus jadi bisa bikin glowing alami juga Pertama siapin botol kayak gini Dan kedua siapin rose water Ini aku pake rose water dari Heppel Setelah itu langsung aja masukin 3 helai saffron ke dalam sini Nah nanti ini kita harus masukin kulkas dulu Dan kita dimin semaleman gitu Nanti baru besokan paginya bisa kita pake Nanti jadinya kayak gini tuh Dia agak-agak kuning gitu Jadi ini bagus banget dipake kalo misalnya Kalo misalnya waktu itu lagi kerasa pusem Lagi ngerasa gak seger Kalo waktu itu langsung seger banget Dan ini bisa kalian simpen di suhu ruangan Kurang lebih 1 bulan Kalian liat deh maskernya udah mau ngering kan Tuh ini aku bentar lagi mempuci muka Liat ini saffronnya langsung keliatan Tuh Karena emang saffron yang asli kan harus didiumin dulu Ngerti gak sih? Baru dia warnanya keluar gitu I'm back Ini liat, kalian liat sendiri muka aku Jadi lebih cerah dari sebelumnya Terus jadi lebih halus, jadi lebih fresh Ini kalo misalnya kalian pake ini secara rutin Kalo kalian mukanya tipenya berjerawat atau breakout Ini bisa cepet nyembuhin jerawat dan breakout Cara selanjutnya untuk menghilangkan jerawat adalah Memakai skincare Ini liat Ini aku misalnya pake skincare, eh toner dari Hattomugi Skin Conditioner Ini bagus untuk semua jenis kulit Dan bisa digunain sebagai toner atau face mist juga Biasanya kalo muka aku lagi iritasi Aku pake ini Ini bagus banget sih toner yang menurut aku Dan harganya pun masih affordable Ini juga bisa dipake buat remaja Setelah toner, biasanya aku pake serum Tapi aku pake serum kalo malem-malem aja Dan serum yang bisa dipake buat remaja Dan buat kulit yang acne prone adalah Yang Agnes ini Yang Agnes Dermaker ini Sama yang Scarlet yang warna ungu Itu juga bagus buat kulit kalian yang lagi berjerawat Selanjutnya adalah pake moisturizer Pake pelembab Ini aku pake dari Madagascar Santel Asiatica Atau Skin Angel Atau Skin 1004 Ini emang bagus banget untuk semua jenis kulit Dan pelembab yang bagus untuk kulit yang sensitif juga bisa Next, pake sunscreen Ini aku pake dari La Coco Ini juga bagus sunscreennya Nah selanjutnya Kalo misalnya kalian di rumah aja Gak kemana-mana Pagi-pagi Pas lagi abis skincare-an kayak gini Kalian boleh terakhir pake ini Tea Tree Oil Ini adalah obat-obat jerawat gitu Kalo misalnya kalian ada jerawat disini Disini, disini Kalian bisa pake ini juga Ini juga bagus banget Buat cepet Apa ya Biar jerawatnya tuh cepet Cepet apa tuh namanya Cepet matengnya Ini bagus banget sih parah By the way, aku ada giveaway untuk 10 orang pemenang Ini syaratnya nanti kalian bisa cek description box aku Tapi 10 orang pemenang ini akan mendapatkan Saffron dari ADR Shop Nih yang tadi Yang ini Dan masker Mavwork plus Saffron ini Untuk 10 orang pemenang Ini bener-bener worth it banget Jadi kalian harus ikutan wajib Caranya gimana Cek aja description box aku Dan ikutin caranya Itu caranya mudah kok Gak susah Jadi Good luck Sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi referensi buat kalian Kalo kalian suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Jangan lupa like, share